Tim gabungan Kejaksaan Negeri Sangata dan Surakarta bersama Kejaksaan Agung berhasil menangkap terpidana Anung Nugroho. Anung Nugroho adalah terpidana kasus korupsi 576 miliar divestasi saham Kaltim Primakul Kabupaten Kutai Timur. Dengan pengawalan ketat petugas Kejaksaan dan sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap, Anung Nugroho terpidana kasus penyalahgunaan divestasi saham PT KPC di Kutai Timur menilai 576 miliar rupiah. Sabtu malam langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong. Anung ditahan di Lapas Tenggarong lantaran di Kabupaten Kutai Timur hingga kini belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan. Anung ditangkap tim gabungan di tempat persembunyiannya di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Sesaat sebelum ditahan kepada media, Anung membantah sengaja melarikan diri. Sebab sejak divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, dirinya belum mendapatkan salinan tersebut hingga sekarang.